Untuk mengungkap siapa penyuplai uang palsu, polisi kemudian bergerak ke Kabupaten Ngancuk, Jawa Timur. Informasi dari Arso, ia memperoleh uang palsu dari seorang teman bernama Gus Ali. Polisi kemudian berhasil menangkap Gus Ali dan mendapatkan dua tas berisi uang palsu sebagai barang bukti. Totalnya 1 miliar rupiah. Dan ini adalah barang bukti sejumlah uang palsu rupiah yang kita dapatkan dari tersangka Gus Ali di daerah Ngancuk. Di mana di sini kita mendapatkan dua jenis uang palsu, uang rupiah 100 ribuan yang berbeda. Ada dua jenis yang tahun 1999. Kepada polisi, Gus Ali mengaku mendapat uang palsu sebanyak ini dari Gus Madi yang berada di Mojokerto. Dari Ngancuk, polisi bergeser ke Mojokerto, Jawa Timur. Polisi lantas menangkap Gus Madi di sebuah kamar kos dan mendapatkan uang palsu sejumlah 30 juta rupiah. Pengakuan Gus Madi, dia mendapatkan uang palsu dari rekannya yang bernama Aris dan tinggal di Combang, Jawa Timur. Jadi ini ada jaringan tersendiri yang dimungkinkan. Yang dimungkinkan ini yang kita duga masih ada jaringan-jaringan yang lain tetapi tidak saling kenal antar mereka. Seorang penyuplai uang palsu bernama Aris ditangkap Resmopolresta Banyuwangi saat sedang berkendara. Jangan, 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 jangan. Duduk, 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 duduk. Jangan, buka jakatmu. Aris diduga adalah otak dan pemodal sindikat uang palsu Bojonegoro. Polisi kemudian menggeledah rumah Aris di dusun jemblok Kabupaten Jomba dan menemukan uang palsu senilai 2,7 miliar rupiah di dalam sebuah karus. Selamat menikmati. Tasnya juga digeledah, digeledah. Ini adalah Barang kupi yang kita dapat dari saudara Aris Dimana kita dapatkan di daerah Jopang Jumlah sekitar 2,7 miliar uang palsu Dan menurut keterangan Aris Sejumlah 2,7 miliar ini berasal dari Joko Dan diketahui juga bahwa Saudara Ari ini adalah merupakan otak dari semua Uang palsu yang telah hadir ada di sebagai barang kupi Uang palsu ini, ini kalau dari kemiripannya ini Sangat jauh dari uang asli Namun apabila dalam suasana yang gelap Kemungkinan masyarakat bisa terkecoh dengan uang palsu Kepada kami, Aris yang sehari-hari berprofesi Sebagai penjual besi tua Bercerita bagaimana dia menjalankan bisnis uang palsunya Untuk sementara ini kan belum semua Terlalu 300 juta Jadi apa itu Belum bisa Apa itu Untungnya belum maksimal 300 juta itu 300 juta uang asli atau palsu? Ya palsu, dapat 30 juta Dapat 30 juta Itu sudah berapa lama dilakukan? Ya barusan Barusan? Barusan untuk Pak Tanda? Ya barusan ya satu bulan yang baru Barusan di teman saya yang ditawarkan itu Ya Pak Amat Ali Cuma disibar Untuk masyarakat yang lain-lain Pokoknya 300 juta uang asli Itu sudah 30 juta Jadi bulannya di Surabaya Yang banyak Pak Joko Uang palsu sebanyak ini Rencananya akan disebar ke beberapa kota di Jawa Timur Yang rencana akan diedarkan ke masyarakat Terutama tidak hanya di wilayah Ujonegoro Anjuk maupun Jombang Itu terutama akan disebarkan di wilayah Jawa Timur Pengedar uang palsu Amankeran ya barang-barang buktin apa? Ya Belum barangnya ke ibu Terutama 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 Terutama